Hai jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman masih bersama dengan channel channel saya suhati soclean bro oke teman-teman kali ini saya mempunyai servisan yaitu TV Panasonic 21 in TV Panasonic ini kerusakannya itu adalah saat dinyalakan itu listriknya itu jeklek alias padam jadi TV ini kalau dinyalakan itu listriknya langsung padam alias jeklek gitu ya teman-teman jadi saya tidak berani juga coba cuma saya bercerita begitu kerusakannya jadi bagaimana caranya untuk memperbaiki simak terus ya teman-teman dan jangan lupa subscribe Oke teman-teman ini mesinnya saya bongkar saya akan cek bagian mana yang harus diganti dan yang rusak kita cek dulu se-untuk miturut saya itu saya curiga itu di bagian PT C ini ya ini ada kotak ini namanya PT C kemungkinan besar ini PT C nya itu konslet nah ini ya teman-teman ini PT C ini untuk crossing yaitu untuk bagian crossing itu mengalami konslet tapi ini saya cat dulu di elko ini aman ya teman-teman kita cek di elko aman terus cek diuda barangkali diudanya tapi menurut kecurigaan saya tut tetap di PT C tapi kita cek dulu eh sebelum PT C Oke teman-teman PT C nya saya lepaskan saja saya lepaskan saja saya cek kemungkinan ini konslet nah ini ada bak terbakar ya ini saya bau saya eh cium dulu untuk bau di PT C nya ini kelihatannya ini terbakar nanti saya ganti saja nanti saya ganti saja PT C yang baru soalnya eh di bagian diuda dan elko nya itu tidak konslet seti yang konslet kurang lebihnya PT C nya ini nanti saya akan ganti dengan PT C yang baru ini menggunakan PT C kaki tiga ya teman-teman soalnya PT C nya itu ada dua macam ada yang kaki dua dan ada yang kaki tiga ini ya teman-teman saya ganti ini menggunakan PT C kaki tiga fungsinya PT C ini untuk grossing jadi apabila TV nya itu ada belang-belang atau di pinggirnya itu ada belang-belang itu yang bermasalah itu PT C jadi untuk menetralkan medan magnetnya Oke teman-teman ini ini PT C nya sudah saya ganti dengan yang baru kita akan coba bagaimana hasilnya setelah pergantian PT C tersebut kita coba ya teman-teman setelah pergantian PT C ini oke sudah indikator sudah menyala kita konkan dengan menekan suite manual oke sudah on sudah playbacknya sudah start kita akan cek ini kan gambarnya masih grossing ya teman-teman karena jalur PT C nya belum di jalur salurkan ke grossing ke ground yang ada di pinggir tabung itu oke teman-teman eh ini saya akan rapikan karena sudah tidak konslet ini ya dan grossingnya tadi PT C nya tadi sudah saya salurkan masukkan ke ground yang ada di pinggir tabung itu biar gambarnya tidak grossing kita akan coba memakai antena ini sudah oke ini ya teman-teman ini sudah TV nya sudah normal yaitu tidak konslet dan yang tadinya ada agak grossing warna hijau tadi sudah hilang tidak hijau lagi oke begitu teman-teman caranya mudah saja apabila teman-teman mungkin punya permasalahan yang sama yaitu apabila dinyalakan listrik padam mungkin disebabkan oleh PT C nya yang mengalami terbakar oke saya coba lagi ya ini sudah saya rakit kembali sudah saya tutup saya coba lagi nah ini ya teman-teman sudah normal kembali tidak jeglek dan gambar pun tidak gosing begitu teman-teman semoga tutorial saya ini bisa bermanfaat dan silahkan tekan subscribe ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh